YouTube FanFast kembali digelar di Jakarta pada hari ini nih. Acara ini merupakan rangkaian final yang sudah diselenggarakan di Yogyakarta, Surabaya dan juga Bandung pada tahun ini. Acara yang mengumpulkan content creator atau YouTuber ternama Indonesia ini mendapatkan antusiasme yang besar. Tak sedikit pengunjung yang berdesakan untuk berfoto bersama dengan idola mereka. Acara ini juga menjadi momen pemberian gold dan silver play button ke beberapa YouTuber Indonesia yang sudah mempunyai lebih dari 100 ribu subscriber seperti Last Day Production dan juga FNQ Fan. Nah seperti apa sih kemeriahan YouTube FanFast hari ini di Gandaria City? Kita telah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Trevi Pradipta yang nampaknya juga sudah bersama para YouTuber tanah air nih. Halo Trevi, selamat malam. Bagaimana keseruan hari ini di panggung YouTube FanFast? Trevi, bisa gambarkan kepada saya? Selamat sore, Hanu. Memang pada hari ini YouTube FanFast berlangsung sangat seru. Dari siang tadi terpantau sudah banyak banget masyarakat yang hadir khususnya generasi muda nih yang ingin bertemu dengan para idolanya di YouTube sana. Di YouTube sana. Dan pada hari ini para generasi muda tersebut berkesempatan untuk bertemu dengan idolanya di YouTube Indonesia seperti Raditya Dika, Skinny Indonesia, Arief Muhammad dan juga masih banyak lainnya. Dan acara ini berlangsung dari kemarin sebenarnya tapi beda kota. Dari kota Yogyakarta, Surabaya dan Bandung. Dan pada hari ini berlangsung di Jakarta. Dan acara ini juga akan berlangsung sampai nanti hari Minggu nanti. Dan antusiasme yang ada pada acara ini menunjukkan bahwa YouTube bukan hanya sekedar platform digital saja namun menjadi sebuah wadah baru yang dimana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas secara bebas lagi. Dan Hanum pada saat ini salah satu YouTuber Indonesia yang sudah terkenal juga yaitu Epen Cupen. Selamat sore, Bapak-Bapak. Jangan Bapak dong, kita masih jomblo nih, masih jomblo. Oh, kakak dong Pak. Kakek Epen Cupen, siap. Bagaimana nih tanggapan Bapak-Bapak Epen Cupen, Bang Dodi dan Bang Nato, semuanya segala-manya, Bang Ensu tentang YouTuber Indonesia yang baru hype sekarang, yang baru muncul di YouTube, bagaimana sih tanggapannya? Kalau tanggapan kita dari teman-teman Epen Cupen, sekarang teman-teman YouTuber yang sekarang lagi masuk-masuk ke YouTube ini, ya ada juga yang bagus-bagus. Ya kan? Ya ini sih, kalau Bang Ensu? Kalau menurut saya sih, untuk konten-konten sekarang nih cukup bagus. Dulu awal-awal Epen Cupen mulai bikin channel di YouTube, masih sepi, rada-rada sepi, apalagi YouTuber-YouTuber dari Timur. Sekarang, kalau saya lihat sekarang ini, apalagi setelah Epen Cupen buat konten seperti ini, banyak teman-teman YouTuber dari Timur untuk lebih berkembang. Kalau sekarang kita lihat nih, banyak orang yang ingin menjadi seorang YouTuber, bahkan anak kecil juga ingin bercita-cita sebagai YouTuber nih. Kira-kira apa sih, bisa diberi nggak tips dan trik sebagai Epen Cupen untuk pemula memulai karir sebagai YouTuber nih? Kira-kira apa ya? Kalau motivasi dari kami, Epen Cupen, yang penting kuncinya semangat, tetap semangat, motivasi, terus jangan pernah merasa bosan untuk bikin YouTube-YouTube vlog-vlog apa gitu. Kalau menurut saya sih, kalau yang trik yang gampang ya, trik gampang untuk memulai sebagai seorang YouTuber, paling kita mulai dari, paling gampang tuh bikin vlog tentang kehidupan sehari-hari. Iya, kehidupan sehari-hari kita bikin kayak diari, bikin seperti diari, kita ngapain nih hari ini, terus besoknya lagi ngapain gitu. Kalau Epen Cupen sendiri, apa nih prestasi apa yang sudah didapetin lama berkarir di dunia YouTube? Prestasi apa sih yang sudah didapetin di YouTube ini? Kita Epen Cupen sudah berkarir, sudah pernah bikin film layar lebar juga, yaitu film Lulo. Sekarang kita kemarin baru syuting film Lulo kemarin. Ya sekarang ada tayang sekarang di bioskop sekarang. Untuk prestasi di YouTube-nya mungkin bisa dijelaskan lagi seperti apa? Iya, kalau untuk Epen Cupen sendiri di YouTube, prestasi main dari awal ini nih sampai sekarang. Apa nih boleh? Boleh dijelaskan nggak apa ini nih? Ini nih. Ini nih. Waduh. Ini akibat Epen Cupen dapat silver plate button, ya artinya bahwa channel YouTube Epen Cupen, ya channel YouTube Epen Cupen, sudah mencapai lebih dari 100 ribu yang subscribe. Berarti 100 ribu itu sudah banyak sekali yang subscribe, yang sudah mengenali Epen Cupen ini ya. Ya Hanum itu tadi bincang saya dengan Epen Cupen, bahwa YouTube sekarang kembali lagi bukan sebagai digital platformnya, tapi harus dimanfaatkan. Apalagi untuk generasi muda nih, untuk menggali potensinya di dunia kreatif. Ya itu Hanum kembali ke Anda. Trevi nggak usah, Trevi yang grogi. Saya di sini ngeliat Trevi sama Epen Cupen itu saya ikutan grogi kirim salam ya Trevi ya. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari YouTube FanFest 2017.